Hai baiklah semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi apa kabar semua saya berharap selesai semua keadaan sehat walfiat baiklah pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai matriks ya berbicara tentang batrik Oke ini yang benar matriks kita ulangi dari dari pertama sebelumnya nah jadi setelah menyaksikan tayangan ini anda dapat menentukan penyelesaian suatu persamaan matrik dengan menggunakan sifat dan operasi matriks Oke jadi nah saya ulangi lagi untuk pertemuan sebelumnya perhatikan tabel ya kita untuk menguasai masalah matrik perhatikan dulu tabel ini adalah contoh aja absensi siswa kelas 10 bulan Juli 2020 nah di mana di sini ada nama siswa ada Agus Budi Cica kemudian ada sakit izin apa nah si Agus ini sakitnya nol izin 13 ya sakitnya kalau Budi 1 izin 2 apa nol Cica 5 sakit izin 1 dan apa sekali nah nah kalau kita perhatikan disini nah ini adalah judul baris dan ini judul kolom ya kalau kesini kolom ingat kalau yang nama aja baris kebawah di baris ada kolom Nah kalau kita hilangkan dan ini kena hanya kita fokus pada angkanya makanya ini kita kasih tanah merah sini kita fokus pada angkanya ya jadi jika judul baris dan kolom bilang kan maka terbentuknya susunan bilangan akan terbentuk susunan bilangan sebagai berikut yaitu 0 1 3 1 2 0 dan 5 1 1 nah kalau kemudian kita kasih tanda kurung disini maka inilah yang dinamakan sebagai matrik jadi dari dasarnya tadi hanya kita fokus pada angkanya saja kemudian kita kasih tanda siku atau tanda kurung maka inilah yang dinamakan sebagai matrik jadi saya ulangi lagi matrik adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom diantara kurung kecil atau siku jadi ada bilangan matrik ada ada bilangan kemudian dikasih tanda siku ini adalah sebuah matrik nah bilangan-bilangan itu dinamakan sebagai elemen kemudian tadi saya sampaikan di awal ada baris ada kolom jadi kalau banyaknya baris kali banyaknya kolom itulah dinamakan sebagai ordo matrik banyak baris banyak kolom itu adalah ordo matrik sebuah matrik itu ditulis dengan huruf besar ya huruf besar sebagai contoh nah ini baris ya ini baris yang dinamakan baris baris ke satu baris kedua jadi disini ada dua baris jadi cara ngitung baris itu ke bawah ya satu dua nah kalau ke samping itu dinamakan kolom ya nah nah i1 2 3 4 5 6 ini adalah elemen ya elemen matrik nah kalau kita contoh angka 4 ini maka dia maka dia adalah elemen baris kedua kolom ke satu baris kedua kolom ke satu oke nah matrik A ordo nya adalah 2 kali 3 yaitu barisnya 2 kolomnya 3 baris 2 kolom 3 maka ordo itu adalah ukuran ya ordo itu adalah ukuran matrik yaitu berdasarkan baris dan kolom oke nah matrik persegi yaitu adalah matriks yang banyak baris dan kolomnya sama contohnya gini nah kita perhatikan ini barisnya ada 1 2 3 4 kolomnya ada 4 1 2 3 4 nah ini yang dinamakan sebagai diagonal utama jadi diagonal utama dari arah kiri ke kanan ke bawah ya kiri atas sampai kanan ini diagonal utama jadi kalau ditandakan ordo matrik ini adalah ordo nya barisnya 4 kolomnya 4 jadi barisnya maka ordo nya 4 oke nah perhatikan matrik berikut ini adalah jenis matrik kita lihat ini adalah matrik persegi ingat persegi itu adalah baris dan kolomnya sama nah tetapi disini kita perhatikan ada keususan dimana 0 ada angka 0 disini 3 3 jadi 0 0 sementara disisi yang lain ini adalah berisi nah ini dinamakan matrik segitiga atas kenapa segitiga ini ada segitiga atas karena disini adalah bilangan nilai sementara dibawah diagonal utama ini nilainya 0 nah ada satu lagi nah ada satu lagi nah jika 0 nya di atas sementara dibawahnya angka-angka makanya ini dinamakan matrik segitiga bawah yaitu matrik yang elemen di bawah diagonal utama nilainya 0 oke nah perhatikan matrik berikut nah kalau misalkan ini di atasnya 0 semua bawah bawahnya juga 0 semua sementara diagonalnya ini adalah berisi bilangan maka dinamakan matrik diagonal matrik diagonal adalah biatrik yang pada diagonalnya berisi angka-angka apa boleh gak disininya 0 boleh yang penting yang lainnya jangan 0 oke nah andaikan di diagonal utamanya ini angka 1 angka 1 semua maka dia dinamakan sebagai matrik identitas matrik identitas adalah matrik diagonal yang pada diagonal utamanya bernilai 1 ya jadi bernilai 1 oke nah selanjutnya kita membicarakan transpos matrik transpos matrik itu adalah perubahan dimana matrik matrik transpos dilambangkan A di atasnya adalah T ini nah sorry adekat nah kalau misalkan matrik transpos ini yang dilambangkan A T ini yaitu perubahan yang tadinya baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris jadi elemen pada baris dan kolom itu berubah bagi contoh begini kita lihat di sini ini adalah matrik ordo 2 kali 3 2 ya ini barisnya 2 kolomnya 3 nah elemen-elemennya 1 2 3 4 5 6 nah kalau kita ubah menjadi transpos maka ini kan kolom 1 4 ini berubah jadi kesamping nah ini yang paling sederhana aja tadinya 1 4 ini kebawah ya kita bilang 1 4 nya kebawah menjadi kesamping nah jadi 1 2 3 4 5 6 nah perubahan ini oke itu adalah transpos oke selanjutnya adalah kesamaan 2 matriks 2 buah matrik dikatakan sama jika ordonya sama dan elemen yang seletak sama jadi ordonya sama elemennya sama nah contoh begini A dan B ya ini adalah matrik ingat berapa barisnya berapa oke barisnya 2 kolomnya 3 yang ini B barisnya 2 kolomnya 3 nah jika matrik A dan matrik B ini sama maka kita akan mencari nilai X dan Y nah kita perhatikan X min 7 itu sama dengan 6 X min 7 sama dengan 6 dan min 1 sama dengan 2 Y jadi X min 7 sama dengan 6 min 1 sama 2 Y kenapa yang lainnya enggak karena elemen yang lain sama 1 1 min 2 2 3 min 3 0 dengan 0 sehingga X min 7 sama dengan 6 maka nilai X sama dengan 3 selanjutnya selanjutnya 2 Y sama dengan 1 maka Y sama dengan 1 oke nah jika Anda tadi telah mempelajari tentang ordonya matrik kemudian juga transpos nah silahkan untuk dicoba di rumah dan kemudian dikumpulkan ya menjadi tugas ini ini ada tiga buah soal silahkan cari nilai X dan Y nya X Y dan Z kalau ada Z ya seperti sama ingat kalau kesamaan matrik itu elemen elemen yang seletak sama saya kasih kode dikit aja 2 X sama dengan min 4 nah oke selanjutnya silahkan anda kumpulkan ya kita selamat boleh jadi kalau misalkan anda belum paham silahkan anda komen atau boleh di grup juga boleh ya mungkin ini hanya itu pertemuan kita pada pagi hari ini mohon maaf atau tidak kesalahan tetap semangat saya yakin mempercaya badai pasti berlalu ya semoga anda tetap yakin dan apa namanya selalu menjaga kesehatan kalian semua ya mungkin hanya itu kita terima kasih selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati